Oke, disini disediakan sebuah cuplikan teks pidato Disini disediakan sebuah cuplikan teks pidato Oke, lalu kita diminta untuk melengkapi pidato tersebut Kalimat yang tepat untuk melengkapi pidato tersebut Adalah titik-titik Sebelumnya kita baca dulu cuplikan teks pidatonya Kita telah selesai membuat sarana bermain untuk kepentingan anak-anak Sarana bermain yang kita bangun ini adalah bantuan dari pemerintah Kabupaten Sleman Pemerintah Kabupaten Sleman baru saja mencanangkan Kabupaten Layak Anak Sekolah kita ini sekarang termasuk sekolah ramah anak Titik-titik Kalimat yang tepat untuk melengkapi pidato tersebut adalah titik-titik Nah ini kira-kira pidatonya berbicara tentang apa nih? Pidatonya tentang apa? Tentang? Tentang apa? Nih, kita lihat kalimat pertama Kita telah selesai membuat sarana bermain Untuk kepentingan anak-anak Jadi sudah membuat sarana bermain untuk kepentingan anak-anak Sarana bermain yang kita bangun adalah bantuan dari pemerintah Kabupaten Sleman Di sini ada sarana bermain Sarana bermain lagi Lalu pemerintah Sleman baru saja mencanangkan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Layak Anak Sekolah kita ini termasuk sekolah ramah anak Nah di sini ada beberapa kata yang diulang Nah ini ada sarana bermain untuk anak-anak Nah ini ada sarana bermain untuk anak-anak ya Lalu pemerintah Kabupaten Sleman baru saja mencanangkan Kabupaten Layak Anak Nah sekolah kita sekarang termasuk sekolah ramah anak Berarti ada anak diulang-ulang Dan di sini pidato ini Intinya Inti pidatonya berarti Apa ayo Inti pidatonya Telah selesai membuat sarana bermain untuk kepentingan anak-anak Nah kalimat yang tepat untuk melengkapi pidato tersebut adalah Titik-titik Kira-kira yang mana Kita lihat ya satu-satu ya jawaban A Ayo kita bantu pemerintah membangun sarana bermain Padahal sarana bermainnya udah selesai atau belum ayo Pembuatan sarana bermainnya udah selesai atau belum Udah Karena di sini ada kata selesai Berarti ini gak cocok ya Kurang tepat Jawaban A kurang tepat Kita lihat jawaban B Marilah kita wujudkan Kabupaten Layak Anak di sekolah ini Kira-kira masuk gak Bisa gak Masuk ya Tandai dulu ya Lalu Mari Yang jawaban C Mari kegiatan ramah anak ini kita sambut dengan sebaik-baiknya Yang dibahas di sini apa Ini sarana bermain anak Di sini kegiatan ramah anak Kira-kira nyambung atau gak Enggak Berarti corat ya Corat Kita lihat jawaban D Ciptakan sarana bermain di sekolah Kita Ciptakan sarana bermain di sekolah Kita ramah anak Oke kira-kira Nyambung gak Ciptakan sarana bermain di sekolah Oke kurang nyambung ya Karena Ciptakan sarana bermain di sekolah Ciptakan sarana bermain di sekolah kita ramah anak Ya ini Kurang tepat ya Oke Jadi jawaban yang paling tepat adalah B Oke 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 Oke